Intro Sebanyak puluhan tersangka penyalahgunaan narkotika berhasil diungkap oleh Satuan Unit Narkoba Polres Batu Baru, Sumatera Utara dari beberapa tempat berbeda. Lima orang tersangka bandar narkoba tersebut bahkan diantaranya terpaksa dilumpukan oleh petugas dengan timah panas, karena mencoba melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap. Selain mengamankan para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti narkotika jenis sabu dan uang puluhan juta rupiah, serta berbagai alat hisap sabu dan timbangan elektronik. Sofian alias Pian, warga Batu Baru, berhasil diamankan petugas karena memiliki sabu seberat 2 oms dari tangannya. Pian merupakan seorang bandar lokal yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Menurut pengakuannya, barang haram seberat 2 oms tersebut dibelinya dari daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kapolres Batu Baru, AKBP Robin Simatupang, didampingi kasat narkoba AKP Heri Tambunan mengatakan, pihaknya sangat serius dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Mengingat Batu Baru dekat dengan pesisir pantai, yang dinilai barang ataupun narkoba jenis apapun dapat masuk dari mana saja. Oh, dia beli dari Tanjung Balai, dari Kabupaten Tanjung Balai, wilayah Tanjung Balai. Apa ini sindikat sama? Nah, ini ya masuk sindikat di sini ya, sindikat antar kabupaten lah kalau kita bilang ya. Pastinya di atasnya pasti ada ya. Karena wilayah kita ini kan wilayah pesisir ya, yang gampang masuk narkoba ya. Yang kita lumpuhkan ada, untuk minggu ini ada lima ya. Para tersangka yang berhasil dibekuk ini merupakan jaringan atau sindikat lokal di wilayah Batu Baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!